Sehari sebelum tewasnya, Karewati Bank BUMN Elanur Hayati Sasa lalu pemisah korban bersama anaknya sempat menonton film berjenre horor di sebuah mall di kota Bandung. Kesokan harinya korban meregang nyawa lantaran terluka 28 tusukan di beberapa organ vital tubuh mereka. Penyidik Satuan Reskrim Poore Simahi terus mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan Karewati Bank milik pemerintah Elanur Hayati. Dari bukti CCTV, pada malam sebelum pembunuhan, korban dan anaknya berjalan menuju kediamannya usai menonton film berjenre horor di salah satu bioskop di Bandung. Selain sejumlah saksi, baik warga, kerabat, mantan suami korban, ahli forensik, dan psikiater, penyidik Satuan Reskrim Poore Simahi juga memeriksa CCTV di berbagai lokasi. Salah satunya CCTV di jalan menuju kediaman korban di kampung Panggera Gajian, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut, korban dan anaknya masih bersama usai menonton di bioskop. Hal tersebut tentunya kami membenarkan bahwa benar telah terjadi satu kegiatan, tapi kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berlangsung sebelum hari kejadian. Kami belum bisa memastikan dan belum bisa sampaikan secara detail, daripada dasarnya benar bahwa korban dengan anak korban beberapa satu hari sebelumnya sempat pergi ke satu lokasi dan menonton di film yang berjendre horor. Untuk menguatkannya apa, Pak? Menguatkan. Kaitan dengan penguatan tersebut tentunya kita punya alat butik tujuh yang kami tidak bisa sampaikan di sini karena itu adalah materi bekas perkara. Tapi pada dasarnya apa yang telah disampaikan oleh pihak penyidik seluruhnya didukung oleh data yang valid dan didukung juga oleh beberapa transaksi yang bisa mengkorelasikan kegiatan tersebut. Ella Nurhayati tewas akibat 28 tusukan yang disebabkan senjata tajam di tubuhnya. Ella ditemukan tewas pertama kali oleh tetangganya setelah anaknya berteriak minta tolong. Ketika peristiwa pembunuhan, Ella tengah berada di rumah bersama MH, anak lelakinya yang berkebutuhan khusus berusia 16 tahun sebagai saksi kunci kasus ini. Kementian Ella menyiksakan misteri, tapi dalang dibalik terbunuhnya Ella diduga sudah mengarah pada orang terdekatnya. Meski begitu, polisi masih menyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan saksi agar kasus tersebut semakin terkuat.